Jamaah, oh Jamaah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Masih di Islam Itu Indah, dan sekarang kita sedang membahas tema romantis, gak harus lebay, baik. Kita lanjutkan lagi tahusnya kita, Jamaah, sekarang pertanyaan aku yang tadi sama Ustadz Syam, Ustadz ada gak sih bener bahaya yang mengincar kita, mengancam kita dari keromantisan yang kita unggah di media sosial, bahaya seperti apa Ustadz? Silahkan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim, bahaya yang pertama daripada sosial media itu adalah yang namanya sindrom, narsistik ya, narsistik itu adalah ketika orang senang dilihat oleh orang lain. Saya kadang-kadang bingung juga lihat feed, gak di follow temen, ya kan, di follow isinya muka semua fullscreen gitu kan, jadi gak enak apa isinya ini ya Allah, muka semua wajah semua gitu, apa yang bisa kita ambil tapi kalau gak di follow ya temen, gak enak juga pas ketemunya gitu kan. Artinya adalah ketika sudah yang namanya sosial media, Anda akan siap-siap dengan penyakit yang namanya narsistik tadi, Anda butuh oleh pujian orang lain, kenapa sih like-nya sedikit ya, kenapa tayangan ini sedikit, komentarnya sedikit, maka itu akan menjadi niat utama, salah niat udah. Yang kedua ketika niat sudah rusak maka yang namanya keikhlasan akan hilang, ikhlas lawannya adalah ria, ria atau ujub atau sum'ah, ingin dilihat, ingin dikatakan ajib, kan ujub gitu ya, dari kata ujub tadi, ajib, pengen dipuji, pengen yang namanya didengarkan bahwasannya, ya pengen disanjung, pengen di like gitu, itu makanya bahaya sosial media. Makanya saya bilang tadi, nikmat yang tidak dipamer saja itu bisa yang namanya berbahaya, kalau kita tidak mensyukurinya, apalagi nikmat yang dipamerkan tadi bisa merubah niat seseorang, misalnya ada orang-orang yang bersedekah, saya tidak menuduh bahwa orang yang bersedekah lalu didokumentasikan adalah orang-orang yang ria, tidak, yang tahu niatnya adalah si pelaku dan Allah, hanya Allah dan pelakunya yang tahu niatnya. Cuma, setan itu tidak akan pernah berhenti menggoda manusia, ketika dia memamerkan kemesraannya di sosial media, mungkin awalnya untuk menyenangkan pasangannya, kan karena ada juga istri yang begitu, kok kamu gak pernah posting-posting foto aku sih, kamu malu ya punya istri kayak aku ya, atau kamu pengen dibilang bujang ya sama followers-followers kamu, makanya kamu gak pernah posting foto berdua. Saya juga gak suka banget tuh liat kalau misalnya ada seorang istri yang dirinya terus gak pernah mamerin suaminya, suaminya, aku dong, astagfirullahaladzim, ada orang yang dirinya terus ya, perempuan dirinya terus ya Allah, padahal anda punya suami gitu, seakan-akan memperlihatkan bahwa saya belum punya pasangan gitu, masih gadis gitu, ya Allah, ini perlihatkanlah bahwa, introduce yourself, I mean, seperti orang-orang yang memperkenalkan, saya udah punya anak tiga, kalau saya dulu gak pernah pamerin suami, tapi pamerin anak-anaknya gitu, ada memang orang yang pengen terlihat gadis aja di Instagram itu, ya Allah, gak pernah pamerin anaknya, suaminya, sehingga timbullah fitnah, itu bahayanya. Kemudian bahaya selanjutnya sudah dijelaskan guru kami adalah ain, penyakit daripada orang-orang yang hasad, yang iri penyakit ain, bisa berbahaya bagi diri, bisa berbahaya bagi keluarga. Yang terpenting adalah niat tadi kami sampaikan, bahwasannya syaitan itu tidak akan pernah berhenti menggoda manusia, sebelum melakukan, di saat melakukan, dan setelah melakukan. Oh gak apa-apa Ustaz, saya dalam Al-Quran kan disebutkan, bersedekah terang-terangan juga boleh gitu ya, orang bersedekah menginfakkan hartanya secara didokumentasikan, memang boleh, memang boleh, memang boleh, tapi syaitan tidak akan pernah berhenti mengganggu. Kapan mengganggunya? Sebelum beramal syaitan mengganggu, ngapain sih buang-buang harta aja, kan bisa buat beli tas baru gitu, dia bisa melawan syaitan pada saat itu. Ketika beramal syaitan datang lagi gitu, ketika sudah beramal syaitan datang lagi, dokumentasi pertama gak ria, video kedua gak ria, video ketiga gak ria, tapi video selanjutnya itu syaitan bisa saja masuk ke sana. Mungkin kita gak pernah tahu kapan kita digoda itu ya. Kita gak pernah tahu kapan syaitan berhasil, karena syaitan itu istiqomah banget menggodanya. Iya bener, apalagi tadi Ustaz bilang kalau narsistik itu emang parah sih karena menyerang emosi dan psikis kita juga ya Ustaz ya. Betul. Baik, terima kasih Ustaz untuk pencerahannya, terima kasih, semoga bisa menjawab permasalahan ke lukesah Jama yang ada di rumah juga. Akan kita lanjutkan lagi Jama, kali ini bukan aku yang nanya, tapi media sosial lagi dan akan aku bacain, ini dari Edbang Fendi, Masya Allah, aku bacain ya. Assalamualaikum, saya mau bertanya Ustaz, saya seorang suami yang tidak terlalu romantis terhadap istri saya, sedangkan saya mau belajar romantis. Bagaimana Ustaz caranya agar saya belajar romantis tidak harus berlebihan, terima kasih. Baik, belajar romantis tidak harus berlebihan, kalau misalnya mau belajar romantis yang berlebihan, lebay bisa saya ajarin tuh. Tapi kalau tidak berlebihan, kita dengarkan tausnya dari guru kita, Ustaz Maulana, silahkan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim izin semuanya, mudah-mudahan ini jadi pembelajaran besar buat kita, bahwa sebenarnya romantis itu boleh, boleh. Yang penting jangan lebay sesuai tema kita, bagus banget tema ini. Nah, dalam al ini mencintalah sekedarnya, dan membencilah sekedarnya. Karena bisa jadi, ada masa nanti yang engkau cintai akan jadi musuhmu. Orang yang paling tahu isi, pokoknya rahasia kita adalah pasangan kita. Makanya jangan terlalu membenci. Lalu, ini nasihat besar buat kita juga, dari sini Na'bu Bakar Siddiq. Cinta itu simpan di tangan, jangan di hati. Jangan terlalu berlebihan sampai lupa sholat, sampai lupa ibadah, jadi jangan sampai meninggalkan kewajiban. Aduh ya Allah, dalam al ini kadangkala ada orang terlalu romantis sampai-sampai lupa sholat, gara-gara disibukkan dengan keluarganya. Apalagi yang kedua, usahakan kendalikan nafsu. Sekali lagi, kendalikan nafsu kadangkala, keinginan pertama nafsu yang ikut. Keinginan kedua akal ngikut. Nanti ke yang ketiga, baru saja ibadah. Ketika ada keinginan, jangan langsung. Jangan, pelan-pelan dulu, jangan sampai. Lihat kondisi, lihat keadaan, pantas enggak, wajar enggak? Nah ini, pantas, wajar. Dalam al ini, ayo, dahulukan akal kita, dahulukan hati kita, baru nafsu kita. Jangan sampai ketika kita ada keinginan langsung disampaikan, ada keinginan langsung diposting, ada keinginan langsung disampaikan. Jangan sampai justru ada nafsu, ada godaan setan, ada tibu muslihat setan di dalamnya. Sehingga apa? Merusak akal pikiran. Itu tadi, merusak akal pikiran. Bermanja-manja, terus ada anak. Terus-terus ada orang-orang yang tidak pantas untuk dilihat hati-hati. Kemudian yang ketiga, dahulukan ada namanya, maaf ya, mengedepankan ini. Yang ketiga nih, coba. Ahlak, adab, kebiasaan. Mungkin di negara barat, maaf ya, saya pinjam kata-kata ini. Ciuman di depan umum mungkin biasa, tapi kita wilayah timur enggak mungkin. Itu enggak sopan. Ada, ada, ada di satu daerah, adat biasanya itu tidak pantas. Maaf, contoh, menyentuh hidung, ada di daerah, ada satu daerah, enggak boleh. Justru menyinggung perasaan orang. Enggak usah jauh-jauh, pas kita pegang hidung aja, dia tersinggung. Dikiranya dia lagi dihina. Jadi, jangan coba-coba, ya ini, memegang kepala orang. Ada satu daerah, itu tidak boleh. Sampai itu bentuk penghinaan. Jadi, bermesraan, bersentuhan itu, di daerah kami enggak boleh seperti itu. Jadi, lihat dulu. Ahlak, adab, dan kebiasaan. Lihat ahlak, adab, dan kebiasaan ini. Ternyata kebiasaan setempat itu. Makanya, pembelajaran besar silakan romantis, silakan romantis berpegangan. Saya terserang, yang saya ingat bermesraan itu hanya ketika ibu saya meninggal. Di depan orang banyak orang lihat, karena almar rumah langsung memeluk saya. Di depan orang banyak. Saya berkata, baru kali itu kejadian. Itu pun karena ada sesuatu ya. Karena itu pun waktu ibu saya meninggal di kuburan, waktu itu dia langsung peluk saya. Saya bilang, sepanjang saya menikah, cuma satu kali itu kelihatan di depan orang banyak. Oh gitu, baik, masyarakat. Berarti dari penjelasan Ustaz itu aku, ini kalau menurut aku ya berarti kita main media sosial bukan cuma permainan media doang, kita pamer foto, tapi permainan otak juga di mana kita harus pintar-pintar memilih-milih itu semua. Dengan ahlak, adab, dan kebiasaan dari setiap orang. Jadi kita pilih mengatur ya Ustaz. Jadi berbicara pun lihat katanya, kata-kata ucapan, lalu tempatnya. Kemudian ketiga, keadaannya, situasinya. Jangan sampai keringat, aku padamu, hati-hati, apalagi diketik, hati-hati. Orang posting, naikin di IG, PR kita, PR itu. Apalagi kita melakukannya secara sadar, makanya butuh pemikiran yang lebih dalam dulu untuk kita memposting sesuatu, Masya Allah. Kalau perlu baca doa dulu lah. Biar gak salah ya. Tau, tau. Aku suka gitu sih, kadang-kadang. Baik, jazakalohair Ustaz, Masya Allah. Kalau bicara masalah media sosial emang gak habis pikir, karena suka muncul perdebatan-perdebatan gini nih. Aku yakin zaman ada di rumah juga pasti ada yang setuju atau yang enggak. Tapi kita nyari solusi yang terbaik sesuai dengan syariat Islam seperti apa gitu kan. Ada lagi perdebatan begini nih, katanya nih ada yang bilang. Kalau kita posting foto di media sosial itu sebenarnya pencitraan. Ah pencitraan tuh, sebenarnya dia gak romantis tuh. Fake, fake. Yang bilang gini, sebenarnya pasangan yang bahagia itu gak pamer keromantisan di sosial media. Nah ini ada kubu-kubunya, kalau aku kubu yang gak setuju nih. Karena aku pamer soalnya. Aku suka kayak gitu. Mungkin jazakalohan berpikiran lain. Nah kita tanya sama Ustaz Lulung, bagaimana nih solusi yang tepatnya, yang baiknya seperti apa. Biar gak dibilang kayak gitu ya. Yes, silahkan Ustaz Lulung. Pura-pura bahagia tuh. Padahal gak bahagia, julid lagi. Why? Iya kan? Why, kenapa? Jadi kalau kita ngomongin, alah paling kalau orang posting di sosial media tuh Belum tentu juga dia bahagia. Itu kan yang bahagia, emang serba salah ya. Kembali lagi serba salah. Kita posting yang bahagia, orang pada marah. Ini yang paling bohong. Kita posting yang sansara, yang susah. Ih, jual derita banget sih. Padahal kan don't reach people difficult. Jangan kayak orang susah. Kita susah dia salah ya kan. Kita salah, kita bahagia dia salah. Jadi kembali lagi kepada hati kita. Kalau ada orang yang kita ngomongin, alah paling dia tuh namanya pura-pura bahagia. Terus kita ngomong kayak gitu, capek cin. Karena kalaupun dia bahagia atau enggak baik itu urusan dia. Memang sih dalam ilmu psikologinya dinyatakan antara orang itu pamer dengan tidak pamer beda-beda tipis. Kalau bahasa kita emang jangan norak deh. Lagi romantis jangan norak. Lagi derita juga jangan norak. Artinya apa? Kembali lagi, tadi guru kita sudah menyatakan. Sebelum kita posting, fakir koblaan takzima. Fikirkan sebelum kita taruh. Ntar orang-orang ngomong enggak ya, kalau aku itu pura-pura bahagia. Orang tahu enggak ya, karena aku baru kemarin cerita sama teman. Aku tuh susah banget gini-gini, toto taruh. Paling temen yang deket yang tahu, elah itu kan bahagianya bohongan. Ingat pemirsa, pura-pura bahagia itu sangat sulit. Membutuhkan yang namanya nutrisi yang sangat tinggi. Benar kan? Jadi pertama, kita juga jangan langsung se-uzon. Bilang orang itu namanya paling pura-pura bahagia. Kan udah kita belajar sama-sama. Saya juga masih belajar juga yang namanya fikiran kita, ucapan kita adalah doa. Mungkin dia kepengen bahagia. Gimana caranya ya? Udah taruh dulu deh. Mudah-mudahan dengan gue taruh jadi bahagia. Mudah-mudahan. Tapi jangan lebay lagi. Kan kadang-kadang kita kesel kalau lebay. Ya kan? Gue jadi begini deh. Seperti itu. Karena apa? Innaullah la yuhibul musrifin. Allah tidak suka sama orang berlebihan. Menderita jangan cerita. Kalaupun memang indah ya kita cerita dalam rangka apa? Fa'amma binikmati robika fahadis. Kita bercerita untuk menceritakan bahwa Allah kasih kita nikmat. Jadi emang. Jadi namanya romantis tidak harus juga yang namanya apa tadi? Pencitraan. Karena apa? Udah lah. Kalau emang lagi bahagia ya minta doa biar bahagianya langga. Kalau emang lagi menderita ngumpet dulu. Ngobrol deh sama yang memang ahli. Kan apa? Fa'al ahlu zikri ingkuntum lata lamun. Tanyalah sama orang yang mengerti. Jangan tanya sama orang yang kagak ngerti. Apalagi sama orang yang julid sama kita. Yang ada dia pura-pura baik. Padahal menjerumuskan. Iya kan? Iya. Oh gimana pasangan foto aku yang dia itu. Oh ya Allah bagus banget. Iya kan? Padahal emang peres. Bukanya oke kayaknya kelihatan. Bukanya kelihatan. Bukanya sebanyak. Gitu kan? Ini juga yang dosa tidak hanya yang memposting. Yang komen juga mikir. Jangan yang posting bukan yang disalahin dosa. Yang komen juga dosa. Ya. Tahimtum. Kenapa juga saya marah ya? Sabar. Artinya yuk kita sama-sama menjaga. Jaga diri. Jaga lisan. Jaga hati. Jagalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jaga perintah Allah. Ih fazillah. Ya fazukallah. Jagalah perintah Allah. Maka Allah akan menjaga kita. Orang yang namanya posting. Sebagai pencitraan. Itu adalah bahasanya apa ya? Sebagai. Apa sih nolah bahasa kita? Sebenarnya dia gak bahagia. Tapi pengen dibahagia-bahagiain. Itu suzon kita. Tapi suzon kita doakan semoga bahagia. Amin ya robbal. Alamin. Karena bahagia itu adalah masing-masing orang. Dia bahagia dengan non-posting. Kita gak dengar posting juga bahagia. Jadi jangan rusak kebahagiaan orang juga. Karena apa? Di atas bumi ini ku berpijak. Ada jiwa yang tenang. Di hariku tak pernah ada duka. Yang te... Apa sih? Bupanya. Ku bahagia. Nah gitu. Karena bahagia itu bukan ukuran posting. Bahagia itu adalah ukurannya hati dengan Allah dan juga keluarga. Kalau posting adalah cuma sekedar iseng. Cuma pengen menemuin gambar aja. Yang tadi guru kita juga nyatakan. Juga jangan muka semua. Kan begitu ya? Gak di like marah ya kan? Jadi kita berdoa kepada Allah. Sebelum posting baca bismillah. Sebelum posting baca. Jangan cuma makan doang yang baca doa. Apapun baca dia. Jadikan ibadah. Kalau misalnya kita pura-pura di hati. Kita juga malu posting-posing. Padahal gue gak bahagia nih. Taruh deh. Malu sama hati. Kalau kita berdoa. Nurani, nurani. Kemana nurani? Benar. Kalau kita berdoa. Kalau kita mau ngelakuin sesuatu yang salah. Kan sama Allah udah diingetin. Dikasih petunjuk. Dikasih petunjuk. Insya Allah. Mudah-mudahan pemirsa. Mohon maaf ya Ustadz. Namanya juga emak-emak. Saya juga suka posting. Kita seakan gak bahagia. Berarti aku ngambil kesimpulannya gini Ustadzah. Kita kalau posting jangan yang bikin keresahan orang lain. Dan orang yang lain yang lihat juga tetap harus berpikir positif lah. Malah gak usah jadi hal yang negatif. Dan kita kalau misalnya posting positif-positif kayak Ustadz. Yang di posting itu ilmu. Ilmu. Iya kan. Kisah-kisah inspiratif. Masya Allah. Baik. Akan kita selesaikan. Pembahasan kita. Tapi memang menarik sekali sih kalau kita bahas media sosial. Tapi ada pertanyaan yang sangat bagus sekali. Yang akan aku bacain. Benar gak sih pertanyaannya gini nih Ustadz Siam. Aku mau nanya sama Ustadz Siam. Siap. Ketika Rasulullah dan Aisyah menikah dulu. Pernahkah mereka mengumbar keromantisannya di depan umum? Nah. Waaah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi en khalak lakum min anfusikum ezwaja. Litiskunu ilaiha. Wajjal baynekum mawaddaan warahmah. Inna fi dhalika la ayatin li qawmin yatafakkarun. Satu ayat yang menggambarkan tentang pernikahan surah Ar-Rum ayat 21. Itu Allah menyebutkan ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Artinya pernikahan itu adalah sebuah pelajaran. Bagaimana caranya menjadi pelajaran kalau gak pernah diperlihatkan kepada orang lain. Artinya tidak mengharamkan juga yang namanya memposting. Yang penting tidak lebay. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. bersama dengan Ibunda Aisyah radiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Ketika pada saat itu ada pertunjukan daripada orang-orang Habasyah. Ketika ada pertunjukan dari orang-orang Habasyah maka Rasulullah s.a.w. melihat gelagat daripada Ibunda Aisyah. Istriku ya Khumira kamu mau nonton? Ada pertunjukan di masjid. Kata Aisyah mau yaudah kalau begitu kita kesana bareng. Akhirnya Rasulullah s.a.w. bareng bersama dengan Ibunda Aisyah radiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Akhirnya Aisyah itu dari belakang maaf saya berdiri sedikit mencontohkan. Ketika Aisyah radiyallahu ta'ala anha berdampingan dengan Rasulullah s.a.w. itu Aisyah nontonnya kayak gini nih. Kayak gini nonton ya. Akhirnya Rasulullah s.a.w. memberikan yang namanya bahunya untuk bersandar. Kemudian ditempelkan pipinya Rasulullah s.a.w. dengan Ibunda Aisyah radiyallahu ta'ala anha. Sambil menonton pertunjukan dari orang-orang Habasyah yang sudah memberikan pertunjukan di masjid. Maka ketika berlangsung pertunjukan ini Rasulullah s.a.w. melihat betah banget nih bini. Akhirnya Rasulullah s.a.w. tanya kepada istrinya. Ya Khumerah apa sudah cukup? Udah cukup belum nontonnya? Kata Aisyah bentar lagi masih lama ini. Bentar dulu ntar dulu ngapain sih mau balik-balik aja. Akhirnya berselang beberapa menit Rasulullah s.a.w. tanya lagi udah cukup belum? Kata Aisyah belum masih lama masih mau disini. Itu dengan keadaan menempel pipinya Rasulullah s.a.w. dengan Ibunda Aisyah radiyallahu ta'ala anha. Romantis banget. Masya Allah romantis banget seperti itu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ditanya lagi sama Rasulullah apakah sudah cukup wahai istriku? Belum masih mau disini. Akhirnya pas selesai ditanya apakah begitu sukanya engkau dengan pertunjukannya? Apakah pertunjukannya sangat mengagumkanmu sehingga engkau gak mau pulang? Apa jawaban Aisyah? Saya cuma mau memperlihatkan kepada wanita-wanita yang ada disini. Bahwa beginilah koromantisanku bersama Rasulullah s.a.w. So sweet banget. Masya Allah. Beginilah kedudukanku di mata Rasulullah dan beginilah kedudukannya Rasulullah di mataku. Artinya Rasulullah s.a.w. dan Ibunda Aisyah terkadang juga memperlihatkan kepada masyarakat. Tapi bukan tiap hari. Kalau tiap hari menunjukkan koromantisannya kapan Rasulullah ngajarin wudhu? Kapan Rasulullah ngajarin tauhid? Kapan Rasulullah ngajarin yang namanya para sahabat? Kapan Rasulullah pergi berperang? Apalagi yang namanya Rasulullah s.a.w. Bukan hanya mengurus rumah tangga tapi juga mengurus negara. Bukan hanya mengurus negara tapi mengurus seluruh umat manusia. Kapan Rasulullah mengajar Quran kalau showing off terus kerjaannya? Maka Rasulullah sesekali menunjukkan banyak sekali keromantisan-keromantisan Rasulullah s.a.w. Sehingga yang ditanyakan ketika ditanya kepada beberapa istri Rasulullah, Eh Rasulullah itu paling sayang sama siapa? Maka kata istri yang pertama, saya dong. Ditanya istri yang kedua, Eh Rasulullah itu paling sayang sama siapa sih? Saya lah. Jadi semua istrinya merasa bahwa dia yang paling disayang. Seaking romantisnya Rasulullah kepada seluruh istrinya gitu. Seaking adilnya Rasulullah kepada orang-orang yang dekat dengannya. Jadi kalau ditanyakan kisah cinta Rasulullah s.a.w. Salah satunya adalah ketika dipertontonkan kepada orang-orang yang sedang menonton acara yang namanya Pertunjukan Orang-orang Habasyah tadi. Masya Allah. Jazakallah. Sama-sama. Semoga bisa menginspirasi kita semua ya jamaah yang ada di rumah. Itu aku yakin banget nih Ustazah, jamaah yang lagi nonton di rumah. Langsung gak pengen. Suami istri lagi pada nempelin semua pipinya. Pipinya, pengen. Oh sweet banget meniru Rasulullah, Masya Allah. Baik, jamaah setelah ini akan ada Encyklopedia Islam bersama Ustaz Syam. Dan juga nanti kita akan berdoa bersama-sama juga bersama Ustaz Syam juga. Jadi jamaah jangan kemana-mana tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax